Intro Intro Maratnya aksi kriminalitas di kawasan duku atas Membuat pihak kepolisian sempat melakukan penutupan zebra cross di jalan Tanjung Garang Zebra cross ini biasanya digunakan sebagai area catwalk remaja SCBD Penutupan oleh polsek Metro Menteng ini dilakukan pada Senin 25 Juli 2022 petang Kapolsek Metro Menteng AKBP Neti Rosdiana mengungkapkan Sejak Cita Yang Fashion Week viral, aksi kriminalitas meningkat di kawasan stasiun MRT duku atas Aksi kriminalitas itu berupa pencurian sepeda motor dan ponsel Kejadian pencurian motor dan handphone ada di kegiatan fashion show duku atas Kata AKBP Neti saat dikonfirmasi di Jakarta Senin 24 Juli 2022 dikutip dari Antara Neti mencatat sudah ada satu unit sepeda motor dan puluhan ponsel yang hilang di duku atas Pemilik motor yang menjadi korban, kata dia, telah membuat laporan kehilangan ke polsek Metro Tanah Abang Menurut Neti, kawasan stasiun MRT duku atas kini menjadi rawan kriminalitas Setelah menjadi tren dan pusat keramaian kalangan remaja yang mayoritas berasal dari Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok, SCBD Terutama pada akhir pekan Di sisi lain, Kapolsek Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin membenarkan adanya aksi pencopetan di duku atas Namun para korban hingga kini belum mengajukan laporan secara resmi Kalau saya dengar memang ada laporan copet di sana, tetapi belum ada laporan resmi, kata Komarudin Pemblokadean Jebra Cross yang biasa dipakai kegiatan Citayam Fashion Week terpaksa dilakukan Karena aktivitas tersebut sudah mengganggu pengguna jalan Itu kemarin sudah disampaikan bahwa Jebra Cross digunakan untuk penyeberangan jalan Jadi mari kita gunakan Jebra Cross dengan baik Ujarnya kepada wartawan di Gedung Paripurna DPRD DKI Jakarta Selatan 26 Juli 2022 Pria yang akrab di Sapa Ariza itu menyatakan apresiasi Kegiatan Citayam Fashion Week asal tidak dilakukan terus menerus dan mengganggu ketertiban umum Kalau cuma sesekali mungkin kita bisa mengerti Tapi ini kan harus dilakukan gak berhenti-henti Sampai mobil yang mau lewat pun harus mengalah terus jelasnya Ariza menyampaikan akan terus mendiskusikan pengunjung yang datang Agar tidak terus menerus melakukan kegiatan di CWF di Jebra Cross Secara bertahap anak-anak akan kita bimbing, akan kita bina katanya Lebih lanjut Ariza menyatakan bahwa pemblokadean akan terus dilakukan Jika pengunjung yang datang ke lokasi CWF masih terus membludak Hal itu menurutnya perlu dilakukan karena kegiatan tersebut menimbulkan kemacetan Itu kan kalau membludak terus harus diatur itu bikin macet katanya Wakil Gubernur DKI itu meminta sebagian pengunjung untuk melakukan kegiatan CWF di tempat lain Hal itu menurutnya agar dapat mengurangi keramaian di daerah Sudirman Coba lakuin kayak fashion so benaran Ganti-ganti tempat kan keren Banyak tempat keren di Jakarta Pungkasnya Sebelumnya barir-barir berwarna orangnya berjajar di trotor depan Jebra Cross Biasanya CWF dilakukan Hingga sekitar pukul 7.30 Waktu Indonesia bagian barat Petugas mulai memasang barir-barir tersebut di depan Jebra Cross Orang-orang mulai menyingkir dari area tersebut Ia ditutup dulu sampai jam 10-an Sampai orang-orang pulang Kata seorang petugas di Shub yang menolak menyebutkan namanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.